Halo Kawan Info, kembali lagi bersama kami di Gambar Info. Sebagai negara yang kaya akan keragaman budayanya, Indonesia masih sangat menjunjung tinggi tradisi serta adat istiadat yang berlaku di masing-masing daerah dalam berperilaku serta berkegiatan sehari-hari. Karenanya, masih banyak masyarakat Indonesia yang memercayai mitos yang sudah ada sejak turun-temurun tidak terkecuali mitos terkait larangan dalam melangsungkan pernikahan adat Jawa. Walaupun tidak dapat diketahui pasti kebenarannya, tetapi banyak halayak yang meyakini mitos tersebut dalam mencari pasangan guna menghindari peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Tak jarang, banyak pasangan yang berakhir kandas karena tidak direstui akibat dari mitos-mitos ini. Apa saja kah mitos-mitos tersebut? Berikut simak ulasan mitos larangan pernikahan adat Jawa versi gambar info. Tapi sebelum lanjut, ayo dukung channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan komen supaya tidak ketinggalan video lainnya. Pertama, menikah di bulan Muharam atau bulan Shuro. Bulan Muharam orang Jawa menyebutnya bulan Shuro. Saat bulan Shuro, ada larangan untuk tidak melakukan pernikahan. Pasalnya, bulan Shuro dianggap bulan keramat. Konon, apabila larangan itu dilanggar dapat mendatangkan musibah. Baik bagi pasangan pengantin, maupun bagi kedua keluarga besar. Kedua, posisi rumah berhadapan. Selain larangan menikah di bulan tertentu, posisi rumah calon mempelai juga perlu diperhatikan. Mitosnya, jika kedua calon mempelai tetap menikah, dikhawatirkan akan datang berbagai masalah di kehidupan rumah tangga. Namun, apabila keduanya tetap ingin menikah, maka salah satu rumah calon mempelai direnovasi hingga posisinya tidak lagi berhadapan. Bisa juga, salah satu calon mempelai dibuang dari keluarganya dan diangkat oleh kerabat yang posisi rumahnya tidak berhadapan dengan calon mempelai. Ketiga, pernikahan siji karo telu. Sebagian besar masyarakat Jawa menilai pernikahan jilu atau lusan yang berarti telu dan pisan yang merupakan pernikahan anak nomor satu dan anak nomor tiga sebaiknya dihindari. Mereka percaya, pernikahan tersebut akan mendatangkan banyak cobaan dan masalah. Mitos ini muncul lantaran perbedaan karakter yang terlalu jauh antara anak pertama dan anak ketiga. Keempat, pernikahan siji jejer telu. Berbeda dengan pernikahan jilu, pernikahan siji jejer telu adalah ketika kedua calon mempelai sama-sama anak nomor satu dan salah satu orang tua mereka juga anak nomor satu di keluarganya. Pernikahan ini disarankan untuk dihindari. Apabila pernikahan tetap dilangsungkan, sebagian masyarakat percaya bahwa pernikahan ini akan mendatangkan sial dan malapetaka. Kelima, Woton Jodoh. Kalau yang satu ini, sepertinya masih berlaku sampai sekarang. Masyarakat Jawa yang akan melangsungkan pernikahan akan melakukan perhitungan Woton Jodoh. Dalam kalender Jawa sendiri, satu pekan terdiri dari tujuh hari yang diadopsi dari kalender Islam dan lima hari pasaran Jawa atau dikenal dengan istilah pancawarna. Pancawarna atau siklus hari pasaran adalah putaran lima hari pasaran, yaitu pahing, pon, wage, kliwon, dan legi. Ramalan berdasarkan hari lahir ini sudah dipercaya sejak zaman dahulu. Sistem penanggalan ini digunakan oleh masyarakat Jawa bukan hanya sebagai penanda hari lahirnya seseorang, tetapi mulai digunakan untuk menentukan masa tanam dan panen, bepergian, menentukan suatu keputusan, bahkan hingga dipercaya dapat menggambarkan karakter ataupun nasib seseorang. Woton ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kecocokan pasangan. Apabila cocok, rencana pernikahan akan dilangsungkan. Tetapi apabila wotonnya tidak cocok, maka pernikahan sebaiknya dibatalkan. Itulah beberapa deretan mitos larangan pernikahan menurut adat Jawa. Semua dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Selama diniati dengan niat tulus ikhlas dan mempercayakan semua pada yang maha kuasa, pernikahan akan baik-baik saja. Terima kasih telah menonton video dari kami dan nantikan video lainnya.